Sobatin, belum lama ini kan ada perayaan besar hari Idul Adha. Nah, biasanya kalau Idul Adha itu kan ada acara potong kambing. Kalau di Yogyakarta ini, ngapain ya? Idul Adha atau biasa dikenal dengan lebaran haji, idiotik sekali dengan berkurban atau potong kambing. Tapi berbeda dengan daerah istimewa Yogyakarta lho. Selain berkurban, di Yogyakarta ini ada acara yang namanya gerobok besar. Acara ini merupakan acara yang sudah turun-turun dilakukan oleh Kretun Yogyakarta. Gerobok besar ini merupakan rangkaian dari tiga gerobok yang diselenggarakan oleh Kretun setiap tahunnya, yaitu gerobok besar di bulan Zulhijjah, gerobok mulut untuk memperingati mulut nabi, dan gerobok sawal untuk berakhirnya atau peringatan tanda berakhirnya bulan Ramadan itu merupakan rangkaian upacara-upacara gerobok yang diadakan oleh Kretun Yogyakarta dalam satu tahun kalender Jawa tersebut. Banyak banget yang menungguin acara gerobok besar ini lho sobat tim, terutama untuk memperbutkan gunungan-gunungan. Ada lima jenis gunungan yang dibuat, yaitu gunungan kapung, gunungan putri, gunungan kepak, gunungan deret, dan gunungan pawan. Sebelum gunungan ini diperebutkan, para prajurit Kretun terlebih dahulu mengambil gunungan di dalam Kretun, lalu mengarah ke Masjid Agung dan didoakan oleh penghulu Kretun. Setelah itu barulah diperebutkan oleh warga. Mitosnya, barang siapa yang mendapatkan hasil dari gunungan tersebut akan peroleh berkah. Misalnya yang mendapatkan sayur mayur, lalu ditanam di lahan pertanian, maka lahan tersebut akan mendapatkan hasil panen yang bagus lho. Nah, sobat-sobat kita yang datang ke sini, tahu nggak ya acara gerbak besar itu apa? Katanya sih ada merebutin gunungan gitu. Acara dari Yogyakarta untuk menyukuri bulan Idul Adha. Gerbekan. Pacara bawa gunungan ke Pakualeman, ke Masjid. Gerbak besar ini nggak cuma ada di Kretun Yogyakarta, sobatin. Tapi hampir setiap Kretun melakukan gerbak besar dalam rangkam Teringati Hari Besar.